Halo adik-adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada kesempatan kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 4 untuk membahas bersama soal matematika dari buku Erlangga yang berjudul ESPS Matematika oke ini lanjutan video yang kemarin yaitu adik langsung buka aja halaman 6 disitu ada latihan 2 dimana pada video sebelumnya saya sudah membahas latihan 2 soal nomor 1 dari A sampai O sekarang saya akan melanjutkannya sampai akhir yaitu dari nomor 2 sampai nomor 5 nomor 2 dulu ya saya baca dulu adik-adik berdasarkan gambar di samping tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut A 1 per 2, B 1 per 3, C 2 per 3 yang D 3 per 4, E 2 per 5, F 5 per 6 dari sini adik-adik sudah saya rangkumkan adik-adik jawabannya nomor 2 ini dia ya yang sama dengan 1 per 2 adalah 2 per 4 3 per 6, 4 per 8, 5 per 10, 6 per 12 sedangkan untuk yang B yang sama dengan pecahan 1 per 3 adalah 2 per 6 dan 4 per 12 yang C pecahan yang senilai dengan 2 per 3 adalah 4 per 6 dan 8 per 12 yang D pecahan yang sama atau senilai dengan 3 per 4 adalah 6 per 8 dan 9 per 12 yang E pecahan yang senilai dengan 2 per 5 adalah 4 per 10 yang F pecahan yang sama dengan 5 per 6 adalah 10 per 12 oke sekarang kita menuju ke nomor 3 perhatikan kartu-kartu pecahan berikut ada 5 per 10, 12 per 24, sampai ke 9 per 18 pertanyaannya apa adik-adik, ini gelompokkan pecahan-pecahan yang senilai dari kartu pecahan di atas saya sudah buat jawabannya untuk nomor 3 yaitu 5 per 10 sama atau pecahan senilai dengan 1 per 2 pecahan senilai dengan 12 per 24 senilai dengan pecahan 15 per 30 dan senilai dengan pecahan 9 per 18 untuk yang 6 per 9, ini pecahan yang sama nilainya dengan 14 per 21 12 per 18, sama dengan 2 per 3, sama dengan 18 per 27 ada pun satu kelompok lagi yaitu dari 9 per 12 itu pecahannya senilai dengan 18 per 24 15 per 20, 12 per 16, dan 3 per 4 nah sekarang nomor 4, pertanyaannya adalah isilah titik-titik dengan bentuk pecahan paling sederhana berarti kita bagi pecahan-pecahan ini adik-adik sama-sama dibagi 4, kadang sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 5 begitu adik-adik ya dari A sampai J, saya sudah tulis soalnya sorry, sampai O berarti ya dari A sampai O, saya sudah tulis soalnya dan saya sudah jawab soal-soal itu yang A, 6 per 8, sama-sama dibagi 2 adik-adik jawabnya adalah 3 per 4 6 dibagi 2 sama dengan 3 8 dibagi 2 sama dengan 4 berarti 3 per 4 yang B, sederhanakan 5 per 10 ini bisa sama-sama dibagi 5 5 dibagi 5, 1 10 bagi 5, 2 berarti 1 per 2 yang C, 8 per 12 bisa sama-sama dibagi 4 8 bagi 4, 2 12 bagi 4, 3 hasilnya adalah 2 per 3 D, 12 per 6, 11 sama-sama bisa dibagi 4 12 dibagi 4, 3 16 dibagi 4, 4 jawabnya, jadi 3 per 4 yang A, 10 per 15 bisa sama-sama dibagi 5 10 dibagi 5, 2 15 dibagi 5, 3 10 per 15 senilai dengan 2 per 3 kemudian yang F ya adik-adik ya 18 per 24 bisa sama-sama dibagi 6 18 dibagi 6 sama dengan 3 24 dibagi 6 sama dengan 4 jadi jawabnya 3 per 4 yang G, 20 per 45 sama-sama bisa dibagi 5 20 dibagi 5, 4 45 dibagi 5 sama dengan 9 jadi jawabnya adalah 4 per 9 kemudian yang H 28 per 36 mi sama-sama bisa dibagi 4 28 dibagi 4 sama dengan 7 36 dibagi 4 sama dengan 9 jawabnya adalah 7 per 9 yang I 6 per 64 6 sama-sama bisa dibagi 2 yaitu 3 64 dibagi 2 sama dengan 32 kemudian yang J 15 per 35 ini bisa sama-sama dibagi 5 15 dibagi 5 sama dengan 3 35 dibagi 5 sama dengan 7 kita lanjut ke huruf K 12 per 54 ini bisa sama-sama dibagi 6 12 dibagi 6 sama dengan 2 54 dibagi 6 sama dengan 9 jadi jawabnya 2 per 9 yang L 18 per 42 sama-sama bisa dibagi 6 18 dibagi 6 sama dengan 3 42 dibagi 6 sama dengan 7 jadi jawabnya adalah 3 per 7 yang M 20 per 45 20 sama 45 ini bisa sama-sama dibagi 5 20 dibagi 5 sama dengan 4 dan 45 dibagi 5 sama dengan 9 yang N 13 per 52 sama-sama bisa dibagi 13 adik-adik 13 dibagi 13 sama dengan 1 52 dibagi 13 sama dengan 4 dan yang terakhir adalah O 25 per 80 25 sama 80 bisa sama-sama dibagi 5 25 dibagi 5 sama dengan 5 80 dibagi 5 sama dengan 16 jadi jawabnya adalah 5 per 16 sudah sederhana semuanya itu adik-adik sekarang kita menuju ke nomor 5 disini ada pertanyaan pecahan 3 per 4 senilai dengan pecahan A per B selisih A dan B adalah 4 tentukan pecahan A per B nah saya sudah dapatkan jawabannya adalah 3 per 4 saya ulangin A per B sama dengan 3 per 4 cari pecahan dimana pembilang dan penyebutnya selisihnya adalah 4 tapi senilai dengan 33 per 4 jawabnya adalah 12 per 16 12 dibagi 4 sama dengan 3 16 dibagi 4 sama dengan 4 selisih antara pembilang dan penyebutnya juga 4 16 dibagi 12 sama dengan 4 oke sudah selesai ya adik-adik ya halaman 6 latihan 2 sampai disitu aja pelan pelajaran kita matematika adik-adik semoga bermanfaat bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang belum silahkan subscribe di like di komen dan di share kepada teman-teman yang masih bingung mengerjakan ESPS 4 Matematika oke adik-adik semoga bermanfaat sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati